Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Kita khusus untuk LPG kita memberikan penambahan alopasi Di masa Satgas ini penambahan jumlah tabung yang sudah kita berikan adalah total 85.120 tabung Jadi selama bulan Ramadan ada penambahan 85.000 tabung Untuk didistribusi kepada masyarakat Dengan harapan kebutuhan masyarakat akan LPG 3kg ini bisa terpenuhi Tidak ada keperangan sama sekalilah Memang didasarkan statistik Untuk pertumbuhan kebutuhan masyarakat Di masa Ramadan Indul Fitri ini Ada peningkatan sebanyak 3-4% Cuma di tahun 2020 ini Tambahan yang kita berikan adalah Sebesar 10% Jadi ada ekstra Karena hal ini berkaitan juga Dengan adanya pandemik COVID ini Pandemik COVID-19 Yang membuat masyarakat banyak yang Di rumah saja kan Jadi memasak di rumah Sehingga kita berikan tambahan ekstra Selain itu juga kita mempunyai Membuat selama Satgas ini Pangkalan siaga sebanyak 130 pangkalan siaga Dan 39 SPBU siaga Yang mana Pangkalan dan SPBU itu sebut Mereka tetap Menyalurkan LPG Walaupun di hari H Jadi masyarakat tidak perlu khawatir Ketahanan stok Ketamina menjamin selama Ramadhan ini Terponomi Sehingga ya Masyarakat cukup Mengikuti arahan pemerintah saja Cara pemerintah untuk tetap di rumah saja Jaga diri masing-masing Dan keluarganya Seperti itu Selalu menjaga Itu di atas 7 hari Jadi di stok depor kita Kita selalu menjaga Jangan sampai di bawah 7 hari Ketahanan stok kita Cuman untuk Data stok ini baru Tanggal 16 punya sih Yang gitu ya Pak Baru ada Coba saya minta lagi ya Ketahanan stok Kita Pertamax Turbo itu Sampai dengan 12 hari Untuk Pertamax 14 hari Premium juga 12 hari Untuk Pertadex 63 hari Dan untuk Solar itu 13 hari Jadi ya rata-rata itu Pasti Ini malah di atas 10 hari malah Sekarang ketahanan stok kita Di depot Dan juga kita ketahanan stok kita Kita jaga di SPBU Kita juga memberikan Program kredit lah Ke SPBU Untuk mereka bisa memenuhi Tangki mereka yang ada di SPBU Bang itu Yang berhari itu Dimulai dari Sejak lebaran pertama Atau gimana Pak? Yang mana? Yang stok Sekian hari Sekian hari itu Itu kan berubah setiap hari Itu kan tergantung Pengantaran Kita yang dari Tanjung Uban nanti Jadi ya kita Kalau stoknya Sudah mulai berkurang Ya nanti ada kapal tankar datang Isi lagi Routine lah Tapi kita jaga monitor Terus itu di atas Oh 10 Di atasnya sudah ditentuin Ya dia pasti berkurang terus Setiap hari ada pengiriman Ke SPBU Mampir nanti kita akan Kalau kita monitor Stoknya sudah mulai berkurang Kirim lagi